Rangkaian kereta atau train set untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, KCJB, akan sampai di Kelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, besok, Jumat, tanggal 2 September tahun 2022. Berdasarkan rencana jadwal kedatangan rangkaian kereta cepat milik PT. Kereta Cepat Indonesia China, KCIC, terdapat satu rangkaian kereta penumpang elektrik multiple unit, MU, dan satu rangkaian kereta inspeksi, komprehensif inspeksion train, CIT, yang akan tiba dari China esok hari. Secara keseluruhan, terdapat empat gelombang kedatangan train set yang dijadwalkan dari September tahun 2022 sampai dengan Maret tahun 2023. Terdapat total 12 train set yang akan datang mulai esok hari, terdiri dari satu rangkaian CIT dan 11 rangkaian MU. Setiap rangkaian atau train set, terdiri dari delapan kereta MU. Setelah jadwal kedatangan perdana besok, satu rangkaian MU lainnya dijadwalkan sampai Tanjung Priok pada minggu, tanggal 4 September tahun 2022. Kemudian, tiga rangkaian MU dijadwalkan datang pada tanggal 25 Desember tahun 2022. Tiga rangkaian berikutnya pada tanggal 25 Februari tahun 2023. Dan tiga rangkaian terakhir pada tanggal 15 Maret tahun 2023. Sebelumnya, GM Korporat Sekretari KCIC Rahadian Ratri menyebut, rangkaian kereta cepat yang akan sampai di Indonesia dari China akan berbentuk pecahan, disas sembli. Karena itu, sesampainya di Jakarta, rangkaian akan dirakit kembali, reas sembli, di depo Tegal Luar, Bandung. Nantinya, proses pengiriman rangkaian kereta dari Tanjung Priok ke Tegal Luar akan menggunakan truk multiaksi dengan jumlah sumbu 28 aksi. Estimasi jarak perjalanan yang akan ditempuh yakni 2 minggu dengan jarak 214 km. Lahadian mengatakan proses perakitan kembali akan disiapkan sejalan dengan persiapan keseluruhan proyek, dan juga untuk ditampilkan pada akhir tahun ini saat perhelatan G20. Kehadiran rangkaian kereta api cepat ini menjadi salah satu bagian dari persiapan gelaran showcase di ajang G20, tutupnya. Sumber harianbisnis.com Sumber harianbisnis.com Sumber harianbisnis.com